Ini apa nih? Bandung Lautan Miswe Liat deh Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin Akuel Prana Beberapa saat terakhir ini sedang viral Sebuah merek dagang ice cream di Indonesia Itu adalah Miswe yang terkenal dengan kelezatan es krimnya Coba aku tanya, kamu dari kota mana teman-teman? Tulis kota kamu di kolom komentar ya Dan El Prana yakin banget sih Kalau di kota kamu sekarang Pasti sudah ada tuh setidaknya satu gerai es krim Miswe Saking terkenalnya, banyak banget meme-meme Tentang Miswe yang beredar di internet El Prana udah pernah bahas meme lucu Tentang Miswe ini di video kemarin Kamu bisa tap tombol di atas untuk nonton videonya Sesuai janji, kali ini El Prana akan membahas Beberapa misteri dibalik keviralan es krim Miswe ini Perlu diingat kalau ini murni konten hiburan Tidak ada maksud sama sekali untuk menyebarkan rumor Ataupun memberikan penilaian buruk pada brand es krim Miswe ini Karena seluruh hal yang ada dalam video ini Bersumber dari teori-teori viral yang ada di internet Alias hanya rumor saja Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu Boleh percaya, boleh juga tidak Misteri pertama, bagaimana sih awal mula Miswe ini terbentuk? Pada tahun 1997 Seorang mahasiswa di Universitas Henan, Tiongkok Bernama Zhang Hongcao Bekerja paru waktu untuk membantu ekonomi keluarganya Dengan pengalamannya berjualan es serut saat itu Ia memberanikan diri untuk meminjam sejumlah uang dari neneknya Agar dapat membuka kedai es serut miliknya sendiri Bermodalkan 4.000 yuan atau setara dengan 8 juta rupiah pada tahun itu Zhang Hongcao pun berhasil mendirikan usaha serut pertamanya tersebut Dia beri nama Miswe Bingseng yang artinya istana es salju yang manis Dan sejak saat itulah bisnis es krim Miswe ini berkembang Sedikit demi sedikit jumlah cabangnya bertambah di kota tersebut Hingga membuat Zhang Hongcao memutuskan untuk memulai bisnis waralaba Miswe pada tahun 2008 silam Tercatat di tahun 2023 ini ada sekitar 20.000 gerai cabang Miswe yang dibuka di seluruh dunia Gila perkembangannya pesat banget Tapi nih justru hal-hal seperti ini yang membuat banyak orang mulai curiga Bagaimana bisa di akhir abad 20 sebuah bisnis es krim sekecil ini mampu berkembang sepesat itu Apakah ada kuasa tak kasat mata yang membantu bisnis ini tetap berjalan Kita berlanjut ke misteri kedua teman-teman Banyak sekali orang-orang di seluruh dunia yang bertanya-tanya terkait kesuksesan waralaba Miswe Hanya dalam beberapa tahun saja gerai Miswe ini buka cabang hingga berpuluh-puluh ribu Misterius banget kan Sama halnya seperti mitos-mitos di Indonesia Jika sebuah usaha mendadak menjadi sukses tanpa sebab Bisa jadi itu karena pesugihan Dari rumor yang beredar banyak tuh yang mencurigai Kalau Miswe ini teman-teman aku ingetin dulu ini cuma rumor yang beredar di internet ya Memiliki perjanjian dengan kuasa gelap agar dapat mengembangkan bisnisnya dengan cepat Gerai yang buka di mana-mana mengisyaratkan agar seluruh orang dapat terjerumus masuk dalam lingkaran setan ini Ada tuh sebuah gambar yang viral di Twitter Dari screenshot ini orang-orang menghubungkan garis serta titik dari lokasi Miswe satu sama lain Hingga membentuk simbol pentagram alias lambang pemujaan setan Ya ampun merinding banget Berdasarkan para saksi Banyak yang mengaku saat mendaftarkan usaha waralaba Miswe ini Dilakukan survei lokasi yang sangat ketat Seolah-olah pihak Miswe hanya mau membuka gerai di titik-titik tertentu Agar simbol yang ditarik garisnya dapat membentuk lambang pentagram iblis Hmm, tapi menurut El Prana bisa jadi ini hanya rumor dan cocok logi aja sih Soalnya cabang Miswe-nya ada di mana-mana jadi tinggal ditarik garis gitu Menurut kamu gimana teman-teman? Komen analisis kamu di bawah ya Misteri ketiga terkait status Miswe apakah halal atau tidak Mengingat kalau produk es krim ini berasal dari Tiongkok yang terkenal dengan olahan babinya Banyak yang menduga kalau es krim Miswe ini tidak halal Karena umumnya es krim luar negeri mengandung gelatin babi untuk melembutkan tekstur es krimnya Namun berdasarkan kesaksian orang-orang yang bekerja di Miswe Mereka memastikan kalau produk es krim Miswe ini halal 100% Karena bahan-bahannya sudah dimodifikasi dengan komposisi yang lebih halal Sertifikat halalnya memang belum keluar namun sudah didaftarkan ke Majelis Ulama Indonesia Hmm apakah kamu percaya dengan penjelasan ini teman-teman? Menurut kamu gimana? Lanjut lagi ke misteri keempat mengenai lagu Miswe Tau dong dengan lagu Miswe yang sangat mudah diingat tersebut HHH bukannya versi USSR ya Tapi versi asli Mandarinnya Liriknya cukup asik disertai dengan alunan musik yang enak didengar Ada banyak misteri mengenai lagu tersebut Aku akan coba bahas salah satunya dulu ya Orang-orang di Indonesia mulai curiga dengan orisinalitas lagu Miswe ini Karena banyak yang mengaku pernah mendengar versi lain dari lagu Miswe tapi lebih original Setelah El Prana menyelidikinya lebih lanjut Ternyata lagu ini sangat mirip dengan lagu tahun 1848 yang berjudul O Susana Coba deh kita bandingkan dulu sama-sama Ini yang Miswe teman-teman Lalu ini yang lagu O Susana Mirip banget kan sekedar info lagu ini diciptakan oleh Stephen Foster pada tahun 1848 Seorang komposer musik ternama pada zaman itu Menurutmu apakah hal ini bisa dilegalkan? Soalnya lagunya sangat mirip Tindakan hukum mengenai kemiripan lagu ini sih sejauh ini belum ada kabar dari pihak Miswe Namun apapun itu aku harap hal tersebut tidak berdampak buru di kemudian hari Oh iya teman-teman seluruh misteri-misteri tadi hanyalah rumor yang beredar dari internet ya Tidak ada satupun yang dibuat-buat oleh El Prana Karena aku hanya menyampaikan saja melalui video ini dari internet Udah deh biar gak tegang-tegang kita lihat lagi yuk meme Miswe yang lagi viral di internet Tapi sebelum itu ayo dong follow Instagram El Prana di at el.prana Link Instagram aku letakkan di kolom komentar ya Jika udah follow kamu like tuh setiap foto El Prana Biar nanti kamu bisa dapat hadiah dari El Prana Buruan follow ya teman-teman Wow dia deh itu si Vizi Weh weh gila keren banget Dia kayak memimpin perang Lagunya juga eh Duh semuanya jadi Miswe teman-teman Oke Wow Weh lagunya USS Ya ampun ngakak bener nih Vizinya nih Dia memimpin bangsa Miswe Untuk menjajah seluruh negara Aduh jangan-jangan di Malaysia juga udah dijajah nih sama Miswe nih Sama seperti Indonesia nih Teman-teman yang dari Malaysia Coba komen di bawah dong Apakah Miswe sudah buka di Malaysia Lanjut lagi ke meme kedua teman-teman Lihat deh Ini si Tuan Krabs Kaget karena Miswe buka di depannya Krusty Krabs Katanya mengambil pelanggannya Nuduh plankton Oke Weh Miswe juga disitu No 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 Kukira kukira itu ulangnya plankton Iya tuh Miswe menghancurkan Oke Eh apaan tuh bergetar Oke Eh 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 apaan ada apa sih Menduplikasi teman-teman Membelah diri Setiap ujung kota Setiap ojok kota ada Miswe Ketimpa Miswe di tengah jalan dong Tuan Krabsnya Parah parah Ada lagi nih teman-teman Tuh lihat apaan tuh Miswe oke Kita lihat Wah Weh Ini di game CS Terus ini di game apaan tuh Weh game Pokemon juga ada Kayaknya semua game ada deh Lah Lah Valorant juga ada teman-teman Ya ampun teman-teman Di setiap tempat ada dong Itu ada Ya ampun Kasian banget Miswe menerjang setiap game ya teman-teman Apakah kamu pernah main game Yang ada isinya Miswe gini Ya ampun teman-teman Ngakak bener Waduh Waduh Semuanya diisi Miswe dong Aku baru tau nih Kalau Miswe udah ada dimana-mana Belum pernah ada tuh Tempat yang gak ada Miswe nya Ini apa nih Bandung Lautan Miswe Lihat ya Itu semua map Bandung Tuh ada banyak Miswe nya woy Terus itu maskotnya Lagi berperan Ya ampun Ngakak banget Jadi gimana nih Menurut kamu Dari Misteri Miswe barusan Apakah kamu percaya Mengenai hal tersebut Atau ini semua Hanya rumor belaka Komen analisis kamu Di kolom komentar ya teman-teman Oh iya Kalau kamu ingin Merekomendasikan topi Untuk dibahas di video berikutnya Jangan sungkan Buat kirim ke email Aks.lperana At gmail.com Aku tunggu ya Rekomendasi dari kamu Sampai jumpa Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati